sarapan yuk sarapan hmmm enak ringnya gurih pas bumbunya hmmm yam yam halo assalamualaikum teman teman semuanya selamat berhari sabtu atau perahirkan ya hari ini Rita van Skijen mau membuat menduan tempe dan bagaimana caranya bikin menduan tempe renyah dan gurih kita ada trik sesuatu yang bikin menduan tempe tidak alot jadi makan bisa crunchy ya ada apa aja bahannya disini saya pakai satu papang tempe yang mudah saya iris-iris ada tiga batang bawang daun bawang maaf yang mudah saya iris juga ada berapa siung bawang putih seruas kunyit dan berapa putih atau setengah setengah sendok teh ketumbar ada seratus gram tepung terigu ada ada chicken powder ada garam tentunya dan ini saya juga pakai corn flour atau tepung jagung karena kalau kita mau masak-masak atau yang goreng-goreng kita harus dikombinasi dengan tepung jagung atau cornstrat sama aja ya itu biar adonan atau makanan menjadi crunchy atau renyah oke kita ulek dulu bumbunya ya kita kasih garam secukupnya dan kita masukkan semua bumbu yang tadi saya sebut lalu kita ulek dulu ya kita ulek dulu sampai halus selamat menikmati ini bumbu sudah saya masukkan ke tepung lalu saya tambahin lagi kira-kira satu sendok tepung jagungnya dimasukin ya satu sendok dan saya tambahin satu sendok teh chicken powder kita aduk-aduk dan tambah sedikit demi sedikit air kita aduk-aduk ya oke setelah adonan seperti ini saya kira keencerannya sudah lapas dengan yang kita mau kita masukkan daun bawang kirisan daun bawang ke dalangnya lalu kita aduk dan kita siap untuk menggoreng ya teman-teman ini penggorengan yang sudah saya siapkan minyak sudah panas kita bisa menggoreng selamat menikmati selamat menikmati nih habis yang sudah minyak kan kita bisa kiriskan implementnya Ini penampakan Gimbalan tempe Alah Rita Van Kijen Kita bisa sarapan yuk Sambil ngeteh Atau ngopi Terserah siapa yang mau join Sini Gimbal tempe Atau tempe goreng tepung Atau apa 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 Terserah namanya ya Yuk gimbal yuk